Well, hello, hello, marshmallow, everyone knows everything about this channel Yo, welcome back This is Vicky from VickyCraftTV Dan ya, kita kembali lagi ke Monday Chat Ya, teman-teman semua di Monday Chat kali ini Kemarin sempat buat survei di IG Dan ada yang request itu tentang unboxing Dan ya, kebetulan Di sini saya memiliki tripod baru untuk kamera Ini, dari Excel Ya, dari Excel Nah, dan ya, hari ini kita akan unboxing tripod Excel ini Seperti apa dan harganya berapa Lalu fiturnya apa aja kita akan bahas di video ini Oke, stay tuned on Monday Chat Oke, teman-teman kayaknya sekarang bakal agak susah sih ngebukanya Karena tangan saya sebelah megang mic dan kalau ada yang nanya Kenapa mic-nya nggak dipasang lagi? Dan ya, kalau kalian pernah lihat rumpur di video saya yang sebelumnya Itu meja komputer saya itu di depan Yang sekarang dipakai untuk nyimpan kamera ini Ya, meja komputer Dan sedangkan mic-nya itu ditempelnya kan di meja komputer Si stand-nya itu Arm stand-nya ini Kalian kalau mau lihat, kalian penasaran ini? Lihat ya, ini arm stand yang saya pakai Lihat Saya sudah ngelepas tapi nggak ada tempat buat naruh si arm stand-nya itu Makanya ya udahlah Akhirnya terpaksa dipegang si mic-nya Oke, tapi itu nggak akan menghalangi kita dari unboxing Kita akan unboxing dan review ya Jadi nggak cuma unboxing sombong-sombong doang Tapi sambil nge-review gitu Oke, yang pertama kita buka dulu Dan di dalamnya itu kalian bakalan langsung dapet tas Tas tripod-nya yang warna hitam begini Dan ya teman-teman tripod ini nggak terlalu berat Ini masih ringan ya Kalau kalian bawa untuk keluar misalnya Ini gini Ini kalian masih ringan Ini bukan nggak termasuk tripod yang berat Tapi kuat untuk menahan kamera DSLR Ya, kita akan buka dulu Ini dia teman-teman dalamnya Oh iya, bagi kalian yang belum tahu ya Ini harganya itu di kisaran Rp190.000 sampai Rp200.000 Mungkin di tempat lain Ada yang lebih murah Tapi ini waktu saya beli di daerah Bandung Salah satu mall di Bandung Dan harganya Rp200.000an ya Dan Rp200.000an itu udah cukup lah Cukup murah sih untuk tripod besar DSLR ini Di harga Rp200.000an itu Jadi ini namanya Excel Oh iya, lu baru kasih tahu namanya Ini namanya Excel Platinum Excel Platinum Excel Platinum Mini Udah Platinum Mini Ada yang lebih mahal dari ini Sekiranya Rp500.000an dan ya Tripodnya juga Tentu saja sangat Lebih besar, lebih berat Dan lebih Wow Standnya lebih edan Tapi ini nggak Ini lebih kecil, lebih murah Dan kita coba lihat ya Ini tripodnya agak unik ya Nggak tahu Kayaknya semua tripod juga kayak gini Cuma saya aja yang nggak tahu Jadi Kalau kalian mau ke atas ke bawahinnya itu Puter Semakin kencang kalian muter Maka nggak akan bisa digerakin Tapi kalau semakin longgar baru bisa Dan Ya mungkin karena tripodnya yang masih tergolong murah Itu kalau ke kanan ke kiri masih Susah itu Peret Peret apa namanya ya Keras gitu loh untuk Jadi kalau kalian mau buat video yang Lihat kanan kiri itu agak susah Karena Si kanan kirinya itu agak Ya Keras lah gitu Kemarin pun waktu syuting yang di film Apa itu kemarin itu namanya Oh gara-gara AWW itu Tadinya mau pakai tripod ini Taunya susah gitu loh Tadinya susah Aduh Jadi ada Tadi langsung koma Saya nasik Yuk Akhirnya ya Kejadi deh Oke Kemudian ada Sebentar Di sini kita bisa Tripodnya bisa diputer ya Ke atas Ininya Kalau kalian lihat Kayak tali pancingan gitu Nah ini ke atas Batasnya segini ya Sampai mentok Jangan dipaksain Patah nanti Ini udah Sampai mentok kesini Tinggi buat ke atasnya Kita balikin lagi Putar lagi Sampai habis Anggap lagi ngeron pensil Oke Dan kakinya Ini cuma sampai dua lapis ya Kan kalau tripod yang kecil Tuh ada tuh sampai tiga lapis Sampai bawahnya tuh tipis banget Dan itu emang bener-bener Ngebuat si tripodnya tuh Bisa patah gitu Tapi ya Ini enggak Ini cuma segini Tapi ya tingginya juga edan Enggak bukan main-main gitu Oke Kita tinggiin Dan ini Tinggi maksimalnya itu 1,4 Atau 1,5 lah ya 1,4 soalnya 1,4 Berapa Disininya sih ada ya Disininya tuh Sampai 1,450 mm Atau mungkin dibulatin jadi 1,5 meter lah Ya ini udah tinggi banget Kalau kalian nyari Tripod yang 2 meter Ya lihat ini tinggi banget Ini tinggi banget teman-teman Bahkan kamera pun Enggak bisa melihat Gitu Jadi gue gak bisa liatin Semuanya Karena ini kamera 2 tinggi Belum lagi Belum lagi Kalau kalian naikin lagi Atasnya itu bakalan tinggi banget Aduh jatuh Anjay Ya Lagi kalau kalian naikin Dan disini juga ada pegangan ya Kayak hand gripnya gitu tuh Bentar Gue pendekin lagi Oke Sekarang tripodnya udah dikembalikan ke Tinggi semula Disini masih ada beberapa fitur lagi Yaitu ada Kayak pegangan disini Hand grip gini Belum pernah nyobain dipake sih Tapi Kalau menurut Gue sih Gatau ya Tolong koreksi kalau salah Tapi Ini kayak untuk dipegang Jadi Kalau misalnya kita mau buat video yang Nanggung lah Kalau kameranya dipegang Terus biar agak stabil gitu Ya emang sih Agak ngaruh juga lah Kalau misalnya kalian Megang disini gitu Dengan kamera langsung Karena ini kan berat gitu Ditambah kamera gini Setidaknya kalian ada gini nih Lihat Seimbang Dan kalau misalnya masih kurang seimbang Di bawah ini ada gantungan Kalian lihat disini Gantungan Nah Gantungan ini itu bisa Dipake untuk Menambah beban Jadi misalnya Kalian kameranya ini Mau Lebih stabil Dan kalian punya beban yang Pas Digantung disini Nanti si kameranya Gak akan terlalu goyang ya gitu Meskipun Di kamera sekarang itu Udah banyak stabilizer langsungnya sih Tapi ya kan Gak ada salahnya juga Kita ngebuat lebih stabil lagi Daripada gambarnya Goyang-goyang Gak puguh gitu Jadi Ini tripod murah Fiturnya banyak Ringan lagi temen-temen Ini gak terlalu berat ya Ini gak terlalu berat loh Ini gak terlalu berat Kalau kalian bawa-bawa pun Gak susah Dibandingin dengan tripod yang Mahal Dan ya Ini buat DSLR sih Kalau yang mirrorless Katanya pake yang Excel Promos Black juga Masih bisa Karena mirrorless Lebih ringan Apalagi kalau untuk HP Temen-temen Kayaknya kalau untuk HP Ini terlalu Sayang deh Ini terlalu Lebar istilah Namanya Ini terlalu berlebihan Kalau untuk HP Karena HP sih Ada yang tripod yang kecil Yang biasa saya pake Itu kalau di Video sebelumnya Video-video lama Itu pake tripod yang kecil Aduh ada gak ya Tripodnya Bentar Nah yang seperti begini Temen-temen Untuk HP Ini Ini kecil Ini kecil banget ya Tripodnya Dan malah udah patah Atasnya Udah ilang nih Si dudukannya itu Gak tau kemana Ya namanya juga tripod Untuk handphone Gitu lah Tripod Kecil ya Itulah resikonya Tapi yang gak apa-apa Kalau untuk HP sih Masih kuat Asalkan jangan Kalian gunain tripod Ini untuk kamera DSLR Apalagi kamera DSLRnya Yang berat-berat Ya aduh Gimana ya Nanti jatoh Temen-temen Kalau jatoh lensanya pecah Udah Rugi kan gitu Sayang juga itu Jadi yang mending Pake beli modal Buat beli tripod yang agak gede Daripada pake Maksain pake tripod yang gini Yang murah Apalagi ini Ini sih ringan banget ya Waktu itu Ini patah gara-gara dipake Naik gunung Waktu itu gak ada kayu ya Dipake dulu aja sebentar gitu Untuk naik Ya akhirnya patah lah Akhirnya patah temen-temen Liat ini tuh Ini kan ini Kalau ini sampai tiga lapis ya Si kakinya itu Oke temen-temen Cukup Itu dia Itu dia Unboxing dan review Di Monday chat kita kali ini Dan ya Sedikit pengumuman saja Beberapa hari kemarin Channel saya Sempat disuspend Sedih Ya emang sedih Tapi gak tau juga Kenapa disuspendnya Tapi yang jelas sekarang udah aktif lagi Udah bisa upload lagi Dan sudah bisa memberikan lagi informasi yang bermanfaat di Monday chat lagi Oke temen-temen semua Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa terus support Vicky Craft TV dengan cara subscribe Dengan cara like Dan bahkan bagikan video ini ke temen-temen dekat kalian Pacar kalian Mantan kalian Orang tua kalian Calon mertua kalian Siapapun orang-orang yang dekat kalian Bagikan aja video ini Dan Jangan lupa juga Di setiap seninya Untuk menonton Monday chat Setiap Kamis Untuk tutorial Dan hari Sabtu Untuk video entertain lainnya Oke terima kasih sudah menonton Nama saya Vicky dari Vicky Craft TV Thank you and goodbye Bye 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 Bye